Intro Teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu curug di daerah Bogor ya Namanya Curug Cidurian Perjalanannya kita melewati sawah seperti ini Masya Allah indah banget Nah, jadi Teman-teman wajib kesini deh pokoknya Hari ini saya datang bersama teman, cuma berdua doang Karena di hari Rabu ya Pas lagi libur jadi gak ada orang Alhamdulillah Kita bersyukur sekali hari ini Bener-bener luar biasa tempatnya Cocok buat melatih fisik agar semakin kuat Perjalanan kurang lebih 3 jam Kalau dari Jakarta Selatan atau Tangerang Selatan Ini jalan yang liku-liku Ini rawan longsor ini Ini rawan longsor ini Makanya kalau hujan deras Lewat sini harus hati-hati Ini lihat nih Sebelah ini ada longsor ini Nih Nih, lihat nih Nih, belakang kita ini bekas longsor ini Tadinya ketutup jalan ini Makanya harus hati-hati lewat sini Kalau hujan gede, mendingan jangan dah Nih, rawan longsor Walaupun jauh, sepanjang jalan itu sawahnya hijau Pokoknya membuat mata kita menjadi sehat Nah, ini tempat parkir Kita parkir di depan rumah-rumah warga ya Atau memang ada tempat parkir khusus Yang sudah disediakan Dari parkiran Kita jalan kaki Kurang lebih Satu setengah jam Tanjakan Turunan Bebatuan Aduh, pokoknya Luar biasa deh Teman-teman mesti coba Bu Mau kecuruk, Bu Masih atas ya Oh, enggak apa, Bu Makasih, Bu Aduh, Bu Jangan digunakan HP, HP, jangan digunakan HP, 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 nanti HP jatuh menyesal lagi. Jangan digunakan HP, HP, nanti HP, nanti HP, nanti HP, nanti HP, nanti HP. Jangan digunakan 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 HP, nanti HP, nanti HP. wajib kesini dah untuk merasakan nikmatnya curug dan juga keindahan alam di daerah sini oh iya setelah menikmati dan sebelum pulang jangan lupa ngopi dulu kita ngopi memandangi curug ya biar kita hatinya senang pikirannya senang semua senang pokoknya jalan-jalan itu harus happy jangan lupa like komen dan subscribe dan ikuti terus channel kita yang selalu update curug-curug di daerah Bogor untuk sementara daerah Bogor dulu ya nanti selanjutnya bisa di luar daerah Bogor